Halo semuanya kembali lagi di channel Tempo Ars, semoga kalian baik-baik dan sehat selalu. Kali ini kita akan membahas 5 karya seni termahal di dunia. Ada info menarik untuk kamu nih, tahu gak seberapa mahal karya seni itu? Secara keseluruhan, karya seni bergantung pada selerasi penikmat karya. Karena jika tidak sesuai selerasi penikmat, karya seni dapat menimbulkan kesan sulit untuk dimengerti. Bahkan bagi beberapa orang, karya seni terlihat tidak bermakna sama sekali. Tapi lain halnya dengan para penikmat karya seni ini, mereka rela merogoh kocek sangat dalam agar memiliki hak milik atas karya seni yang mereka senangi. Penasaran? Simak terus pembahasan ini. 1. Lukisan termahal di dunia Lukisan yang merupakan karya dari seniman legendaris Leonardo da Vinci ini didaulat menjadi lukisan paling mahal di dunia. Lukisan ini diberi nama, Salvatore Mundi, atau Juru Selamat Dunia. Lukisan ini terjual di rumah Lelang Christi seharga 450 juta dolar atau jika dirupiahkan menjadi senilai 6.530.400.000.000 rupiah. 2. Alat musik termahal di dunia Gelar alat musik termahal di dunia saat ini dipegang oleh Biola McDonnell, buatan Stradivarius dari Italia. Biola yang dibuat pada abad ke-17 ini memiliki harga yang sangat tinggi karena merupakan salah satu dari 10 Biola Stradivarius yang masih utuh dan dalam kondisi yang paling baik. Nama, McDonnell, yang ada pada Biola ini didapatkan dari nama pemilik pertamanya. Biola ini dijual seharga 45 juta dolar atau jika dirupiahkan akan menjadi 653 miliar rupiah. Namun sayangnya Biola ini gagal terjual di Lelang tertutup sotebis dikarenakan oleh harganya yang terlampau tinggi. 3. Karya tulis termahal di dunia Selain menciptakan lukisan termahal, Leonardo da Vinci pun turut memiliki karya tulis termahal bernama Codex of Leicester. Karya tulis yang juga dikenal sebagai Codex Hammer ini. Merupakan buku termahal yang pernah dijual. Naskah linen setebal 72 halaman ini mencakup pemikiran, teori, dan pengamatan Leonardo tentang dunia, seperti pergerakan air, fosil, dan luminositas bulan. Pada 1717, Thomas Koch, yang kemudian menjadi Earl of Leicester, membeli buku ini. Oleh karena itu, nama manuskrip ini memiliki nama yang sama dengan jabatan atau gelar yang ia terima saat itu. Pada 1980, seorang kolektor seni bernama Arman Hammer membelinya. Kepemilikan buku ini berpindah ke tangan Bill Gates pada tahun 1994. Ia rela membayar 30,8 juta dolar, setara dengan 458 miliar rupiah, untuk buku ini. Karena itulah, Codex menjadi karya tulis termahal di dunia. Setelah membeli Codex, Gates memindainya secara digital, kemudian merilis beberapa gambar sebagai screen safer dan wallpaper untuk Windows 98+. 4. Patung termahal di dunia Patung ini merupakan salah satu karya pematung legendaris, Alberto Giacometti, yang berjudul, Lahom Meaudoic, atau The Pointing Man. Patung ini dibuat pada tahun 1947 dari bahan perunggu. Alberto membuat enam patung lain, empat di antaranya berada di museum. Digambarkan sebagai patung paling ikonik dan menggugah dari seorang Giacometti. Karya ini diyakini sebagai satu-satunya yang dilukis dengan tangan oleh sang seniman, sehingga tingkat kelangkaannya bertambah dan menambah kesan ekspresif pada karya tersebut. Saat dijual pada tanggal 11 Mei tahun 2015, patung ini mampu mencapai harga 141,3 juta dolar, dan jika dirupiahkan maka menjadi 2,050,545,600,000 rupiah atau sekitar 2,05 triliun rupiah. Bagaimana? Tertarik membelinya? 5. Komik Termahal di Dunia Buku komik berjudul Action Comics Tanda Pagar 1, CGC 9.0, ini menduduki posisi teratas dalam daftar buku komik termahal di dunia. Komik ini mengisahkan asal-muasal dari karakter superhero ikonik Superman. Komik yang berupa salinan khusus ini dibeli oleh Vincent Zurzolo via Comic Connect.com seharga 3,25 juta dolar atau 47,164 miliar rupiah. Sementara komik aslinya dijual hanya 10 sen pada masanya. Nah itulah 5 karya seni termahal di dunia. Bagaimana menurut kalian apa konten ini bermanfaat bagi kalian? Jika kalian suka like and subscribe channel ini supaya channel ini makin berkembang. Terima kasih.